Halo, di kesempatan kali ini saya mau berbagi video lagi ya Jadi saya akan mencoba berbagi video tentang basic dasar cara membuat template website ya Dan tentu saja jika kita ingin mempelajari sesuatu, yang pertama harus kita pelajari adalah basicnya ya Nah jadi di video ini saya mau membuat basic dasar cara membuat template website ya Nah karena nanti setelah kita menguasai basicnya, nanti kita bisa kembangkan sendiri ya Mengoprek-opreknya dan kita bikin dia jadi lebih kompleks lagi ya, seperti itu ya Jadi disini saya hanya menggunakan dua bahasa ya, HTML dan CSS ya yang saya gunakan ya Oke, sekarang saya mau buat folder baru ya Saya buat folder barunya di localist app ini ya Dan foldernya saya kasih nama web ya Oke Setelah itu saya buka kode editor, sublime tech 3 Jika Anda belum punya, Anda bisa downloadnya di google ya Cari aja ya, sublime tech 3 ya Banyak di google ya, tinggal download aja Saya buka sublime tech 3 Setelah itu folder tadi Foldernya yang ini ya Saya scroll ke kiri, saya masukkan ke dalam sublime tech ya Seperti itu ya Oke, setelah itu saya perbesar Tekan ctrl kb di keyboard Nah itu, keluar ya Navigasinya sebelah kiri ya Klik kanan pada folder web yang kita bikin tadi Dan klik new file Tekan ctrl s di keyboard Di sini saya beri nama Index.html Buat satu lagi di folder web tadi ya Klik kanan pada folder web Klik new file Ctrl s pada keyboard ditekan Terus namakan css.css Nah, css ini nanti berfungsi untuk men-style elemen html dasar ya Seperti itu ya Oke, setelah itu Di folder web kita tadi Ini ya folder web ya Nah, dalam folder web Kita buat lagi folder gambar ya Karena nanti kita mau menyimpan gambar 2 biji aja ya Beri nama gambar Oke, seperti ini Setelah selesai Tekan ctrl kb Sembunyikan lagi ya Setelah itu kita pergi ke Drosser ya Kita download gambar dulu ya Yang pertama Saya mau download gambar Anggap saja ini Saya mau membuat template website Tentang jasa Service elektro Seperti itu ya Jadi saya download dulu gambar kulkas ya Pura-pura nya ya Gambar Saya download gambar yang ini aja Simpan gambar ya Nah, kita simpan ke folder gambar ya Ini sudah otomatis ya Saya beri nama Kulkas Seperti itu ya Dan satu lagi Televisi Cari gambarnya yang bagus Coba yang ini Cari gambar yang menurut kita bagus ya Nah, saya mau gambarnya yang ini aja Saya kasih nama dia Televisi ya Seperti itu Setelah itu kita tutup Browsernya Jadi yang pertama kita lakukan adalah Jadi seperti ini ya Seperti di video saya yang sudah-sudah ya Bahwa sebuah website itu dibangun Menggunakan kerangka dasar ya Nah, 99% kerangka dasar dari sebuah website adalah menggunakan tag HTML ya Elemen dasar HTML ya Nah, nanti elemen dasar HTML itu Anggap aja elemen dasar itu adalah Lukisan yang belum berwarna ya Masa menggunakan pensil hitam putih ya Nah, nanti kita bisa mewarnainya Menstylenya Menggunakan CSS ya Seperti itu ya Saya buat dulu kerangka dasar Ketik saja di keyboard HTML ya Terus tekan tab Nah, seperti itu ya Detailnya saya isi misalnya Jasa Service Electro ya Seperti itu Dan setelah itu Kita hubungkan File index HTML ini Ke file CSS ya Kita kan punya file CSS ya Nah, ini ya Jadi kita hubungkan ya Agar dia terkoneksi ya Seperti driver mungkin ya Link Sesuaikan dengan nama filenya ya Nama filenya adalah CSS.css ya Seperti itu Oke, berikutnya Setelah itu Di dalam body ya Saya mau membuat bagian header dulu ya Header itu bagian paling atas ya Jadi Saya kasih catatan dulu ya Nah, fungsi catatan ini Catatan ini Tidak dibaca oleh program ya Bisa diabaikan ya Nah, tapi fungsi catatan ini adalah Untuk kita mengetahui Perbagian-perbagian dari Elemen-elemennya ya Agar nanti Kedepannya Jika kita ingin memodifikasi Kita tahu ya Perbagian-perbagian dari struktur Elemennya itu ya Jadi kita bikin dulu Sini saya tulis header ya Seperti ini Dan dibawahnya Akhir Bagian header Seperti itu ya Di dalamnya Saya mau membuat header ya Ini ya Tekan tab Akan dibuatkan ya Secara auto ya Nah, setelah itu Saya mau bungkus Diffnya Di tengah-tengah ya Saya mau jadikan Nah, sekarang gini Sekarang saya buat Diff dulu ya Diff Saya kasih class Diffnya Judul ya Tekan tab Oke, seperti itu Setelah itu Di dalamnya Saya mau membuat H1 H1 Agar tulisannya Jadi besar ya Saya mau Apit tulisannya Menggunakan tag B ya Belly ball ya Jadi disini Saya tulis Misalnya Jasa Service Electro ya Nah, seperti itu ya Jadi Sekarang coba kita lihat Hasilnya ya Kita buka Foldernya tadi Saya simpan Di local disk app Ini web ya Kita buka di google Nah, itu hasilnya ya Dia di pinggir ya Dia berada Di pinggir sebelah sini ya Nah, seperti itu ya Agar dia berada Di tengah Jadi kita bungkus Diffnya ini Dengan center ya Ketik aja Di keyboard center Setelah itu Tekan tab Nah, begitu ya Nah, setelah itu Tutup centernya Dipindahkan ke bawah Deep ya Nah, tutupnya Dipindahkan ke bawah Deep Tuh Jadi Dia sama Kotak deepnya itu Ditaruh di tengah-tengah Ya Kita refresh Tuh ya Maka dia akan ke tengah Jadi fungsi dari center Tertu Seperti itu ya Funksi dari Tech center ya Oke, berikutnya Saya akan membuat Bagian dari Sidebar ya Saya kasih catatan dulu Ini Bagian Sidebar ya Dan Akhir Bagian sidebar Nah, sidebar ini Biasanya ya Kebanyakan ya Ya, kalau tidak Ditaruh di kiri Dan di kanan ya Kebanyakan sidebar ini Kalau tidak di sebelah kiri Dan di sebelah kanan ya Nah, tapi di Video saya ini Saya akan menggunakan Sidebar-sidebarnya Di kiri dan di kanan ya Jadi kita gunakan ya Kanan dan kirinya ya Seperti itu ya Di dalam sidebarnya Saya membuat Div ya Dengan kelas Sidebar ya Begini ya Seperti itu Dan berikutnya Saya mau membuat Sidebar lagi Sidebar 2 Saya tulis aja Di sini Bagian Sidebar 2 Saya kasih lagi Bawahnya Akhir dari Sidebar 2 Oke, seperti itu ya Nah, di dalamnya Saya membuat Div dengan Kelasnya Sidebar 2 Div Titik Sidebar Tekan tab Nah, jadi Kalau di sublime tag Itu untuk Membuat kelas Seperti itu ya Klik namanya Div Titik Terus Nama kelasnya Mau apa ya Setelah itu Tekan tab Nanti dia akan Dibuatkan secara Auto Terangkanya Nah, berikutnya Di bawah sekali Saya mau Membuat bagian Footer Nah, bagian Footer ini Kebanyakan Itu digunakan Untuk menyimpan Copyright Dari Sebuah website Itu ya Menandakan Bahwa Itu adalah Hak cipta Dari Sebuah halaman Website Itu ya Seperti itu ya Jadi ini Saya tulis Footer Akhir Dari Footer Seperti itu Dan di dalamnya Saya mau Membuat Div Seperti ini Ketik Div Titik Terus Footer Setelah Setelah itu Tekan tab Maka Dibuatkan secara Auto Ya Footer Seperti itu Ya Oke Jadi Sekarang Berikutnya Oke Jadi Sekarang Berikutnya Kita isi Element Element ini Kita isi Jadi Di bagian Judul Kita tulis Judul Seperti ini Jasa Service Electro Jadi Di bagian Sidebar Ini Saya mau Isi Dengan Link Link Itu nanti Bisa Diklik Seperti itu Di atasnya Saya membuat H1 Dulu Ini Untuk Judul Nanti Seperti itu Saya Membuat H1 Seperti ini Dan Saya kurung Dia Kedalam Marky Nah Marky Ini Untuk Membuat Tulisan Itu Berjalan Seperti itu Terus Di atasnya Saya Tulis Selamat Datang Begitu Di Web Kami Nah Seperti itu Dan Di dalam Sidebar Saya Mau Membuat UL Begini UL Di dalam UL Saya Mau Membuat Li Di dalam Li Saya Mau Membuat Link Ketik A Seperti itu Misalnya Disini Pertama Facebook Begitu Dan Copy Saja Sebanyak Tiga Biji Copy Ya Disini Namanya Youtube Begitu Dan Satu Lagi Disini Namanya Twitter Twitter Nah Begitu Ya Ctrl S Simpan Dan Lihat Hasilnya Ada link Di bawah Sini Link Yang bisa Diklik Seperti itu Oke Berikutnya Setelah Itu Di Sidebar 2 Ini Saya Mau Menyimpan Gambar Di Dalam Sidebar 2 Ini Saya Mau Menyimpan Gambar Seperti itu Jadi Kita Panggil Gambar IMG Seperti ini Dan Kita Kopikan Sebanyak 4 Gambar IMG Untuk Memanggil Gambar Kopi Kopi Dan Kopi Nah Sekarang Kita Panggil Gambar Kita Punya Gambar Ini Folder Gambar Kita Punya Gambar Kulkas Dan Televisi Jadi Ini Saya Gabung Yang Pertama Untuk Memanggil Gambar Panggil Foldernya Dulu Jadi Saya Panggil Foldernya Dulu Gambar Seperti itu Ya Slash Televisi Dot JTG Bersertakan Bersertakan Dengan Extensinya Ya Dan Saya Kopi Aja Gambar Televisinya Dua Ini Contoh Aja Nanti Jika Anda Ingin Membuat Beneran Gambarnya Berlainan Ya Karena Ini Contoh Jadi Gambarnya Satu Gambarnya Sama Ya Duanya Sama Ya Gitu Ya Gambar Seles Lukas Dot JPG Jadi Ini Saya Copy Paste Dan Lihat Hasilnya Sudah Terpanggil Apa Belum Sudah Ada 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 Empat Gambar Sudah Terpanggil Ya Cuman Dia Masih Berantakan Nanti Kita Susun Dia Menggunakan CSS Kita Style Seperti Itu Ya Nah Oke Berikutnya Setelah Gambar Puter Ya Di Puternya Saya Membuat Seperti Ini Ya Saya Ketik Dulu P Nah Setelah Itu H1 Dan Kita Tuliskan Kode Copyright Ya Kalau Di Website Itu Biasanya Kode Copyright Itu Si Ya Dilambangkan Dengan Si Caranya Seperti Ini Ketik Dan Setelah Yaitu Pagar Kalau Tidak Salah 9400 Koma Tersaing Enggak Dulu Ya Kalau Tidak Salah Yaitu Dan Setelah Itu Pagar Rasanya 9400 Koma Nah Benar Ya Dan Di Ujungnya Kita Tulis 2020 Nah Ini Adalah Copyright Di Tahun 2020 Ya Code S Simpan Dan Lihat Hasilnya Ini Ada Logo Copyright Si Akhirnya Dia Memunculkan Logo Si Kodenya Seperti Tadi Untuk Memunculkan Logo Si Seperti Ini Kodenya Oke Sekarang Kita Mau Style Halaman Ini Kita Style Halaman Ini Menggunakan CSS Ya Karena Untuk Men-Style Elemen Website Itu Ada Banyak Yang Pertama Yang Paling Banyak Digunakan CSS Kebanyakan Jadi Sekarang Yang Mau Saya Lakukan Seperti Ini Saya Mau Mereset Bodinya Dulu Bodi Itu Adalah Area Putih Ini Saya Mau Mereset Bodi Ini Karena Disini Tulisan Ini Tuh Dia Tidak Mepet Ke Pinggir Ya Dia Ada Area Space Ada Margin Ya Dia Menyesakan Margin Di Pinggir Sehingga Tulisan Ini Tidak Benar-benar Mepet Kiri 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 Seperti Itu Ya Jadi Kita Atur Margin Ya Margin Itu Ya Untuk Mengatur Konten Dari Kanan Kiri Atas Bawah Ya Istilahnya Ruang Seperti Itu Ya Nah Ini Di Bodinya Ada Margin Ya Karena Tulisannya Tidak Benar-benar Nempel Ke Bodi Kesebelah Kiri Ya Jadi Saya Reset Dulu Cara Mereset Seperti Ini Panggil Bodinya Ya Nah Setelah Itu Kita Tulis Margin Ya Dan Kita Kasih Dia 0 Gini Aja Dulu Simpan Dan Kita Lihat Hasilnya Ya Nah Ini Saya Perbesar Ya Ya Tidak Rapat Kan Ada Sisa Pinggirnya Setelah Saya Restart Ah Bentar Ya Margin 0 Ini Sudah Terhubung Belum Oh Salah Bukan Margin Top Kita Margin Aja Tidak Pakai Top Margin 0 Seperti Itu Oke Sekarang Lihat Saya Refresh Halamannya Tuh Dia Kekiri Mentok Sekarang Seperti Itu Oke Berikutnya Setelah Itu Saya Mau Menstall Heidernya Kita Punya Heidernya Kita Lihat Di Halamannya Itu Heidernya Itu Bagian Atas Sekali Yang Menyimpan Judul Seperti Itu Jadi Saya Kasih Dia Saya Kasih Dia Background Saya Kasih Warna Merah Seperti Ini Dan Tingginya Itu Saya Kasih Dia 100 Pixel Begini Lebarnya Saya Beri Dia 100% Agar Agar Dia Memanjang Dari Kiri Ke Kanan Secara Horizontal Seperti Itu Dan Margin Saya Kasih Dia Loll Margin Saya Kasih Dia Loll Seperti Ini Setelah Itu Text Transform Formnya Text Transform Saya Kasih Uppercase Uppercase Text Transform Uppercase Ini Untuk Merubah Format Huruf Ya Untuk Merubah Format Huruf Oke Berikutnya Line Hick Nah Line Hick Ini Untuk Mengatur Tinggi Dari Atas Kebawah Dari Sebuah Konten Seperti Itu Ya Nah Karena Hick Dari 100 Pixel Jadi Line Hick Kita Samakan Jadi 100 Pixel Seperti Itu Ya Nah Begini Ya Terus Colour Saya Kasih Dia Warna Putih Begini Control S Simpan Dan Kita Refresh Nah Itu Ya Jadi Sekarang Otomatis Tulisan Ini Diwarnai Ya Diwarnai Seperti Itu Ya Yang Background Red Ini Ya Dia Mengubah Warna Merah Ya Saya Perkecil Dulu Kodenya Nah Seperti Ini Ya Kita Memberi Background Red Ya Dia Jadi Warna Merah Kita Memberi Tingginya 100 Pixel Dari Atas Sudut Sini Kebawah Sini Itu 100 Pixel Kita Memberi Lebar 100% Jadi Dari Kiri Ke Kanan Itu Penuh Kita Memberi Margin 0 Akhirnya Disini Benar-benar Mepet Disini Juga Benar-benar Mepet Text Transform Kita Kasih Dia Text Transform Uppercase Jenisnya Seperti Ini Uppercase Seperti Ini Uppercase Text Nah Setelah Itu Kita Kasih Line Hake Tingginya 100 Pixel Sehingga Tulisan Ini Berada Di Tengah Tengah Tepat Dari Atas Kebawah Pas Dari Bawah Keatas Pas Itu Fungsi Dari Line Hake Kita Kasih Color Putih Tulisannya Warna Putih Seperti Itu Ya Oke Berikutnya Setelah Itu Saya Mau Men-style IMG Kita Punya Gambar Ya Nah Ini Keempat Gambar Ini Mau Saya Style Juga Jadi Saya Panggil Dulu Gambarnya IMG Seperti Ini Ya Setelah Itu Saya Kasih Lebarnya Dia 200 Pixel Seperti Ini Ya Dan Saya Kasih Tingginya Dia Itu Turun Kebawah Aja Saya Kasih Tingginya 200 Pixel Juga Seperti Ini Saya Kasih Margin Left Saya Mau Kasih Dia Margin Left Kira Kira 10 Pixel Agar Ada Jarak Kekiru Agar Gambarnya Tidak Berbempetan Tidak Berhip Jadi Saya Kasih Margin Left 10 Pixel Dan Margin Top Saya Kasih Dia 10 Pixel Juga Agar Dia Tidak Mepet Ke Atas Fungsi Margin Top Ini Seperti Itu Ctrl S Kita Lihat Hasilnya Nah Dia Jadi Seperti Ini Kenapa Bisa Seperti Ini Saya Jelaskan Dulu Kodenya Kita Membuat Dia Lebar Sebesar 200 Pixel Ukuran 200 Pixel Dan Kita Membuat Tingginya 200 Pixel Tingginya Itu Dari Atas Sini Ke Bawah Sini 200 Pixel Kita Membuat Margin Left 10 Pixel Jadi Dari Kiri Sini Dia Ada Jarak Tidak Mepet Kekiri Fungsi Dari Margin Left Kita Memberi Margin Top 10 Pixel Dari Atas Dari Atas Sini Dia Bergeser Ke Bawah Sebanyak 10 Pixel Seperti Itu Oke Berikutnya Setelah TMG Sudah Style Sekarang Li Kita Punya Li Kita Lihat Dulu Di Index Nya Kita Mau Style Ini Jadi Kita Panggil Li Jadi Saya Kasih Margin Juga Li Ini Ya Ini Salah Sebentar Saya Kasih Dia Margin Li Sebesar 20 Pixel Seperti Ini Jadi Margin Itu Untuk Memberikan Space Ruang Jarak Seperti Ini Jadi Li Saya Beri Margin 20 Pixel Agar Dia Tidak Berdempetan Text Transform Saya Samakan Seperti Format Seperti Ini Coba Kita Lihat Dulu Refresh Ini Li Lihat Jadi Seperti Ini Agak Keren Jadi Lebih Rapi Saya Pelajari Dulu Sintak Kita Beri Margin Agar Tulisan Atas Ini Sama Yang Bawah Tidak Berdempet Kita Beri Margin 20 Pixel Jarak Dari Tulisan Facebook Ini Ke Youtube Itu Kan Ada Spasi Spasi Berdimensi 20 Pixel Text Transform Text Transform Uppercase Ini Kita Mengubah Format Tulisan Itu Menjadi Seperti Ini Itu Fungsinya Oke Setelah Itu Saya Mau Style Sidebar Juga Saya Punya Sidebar Nah Sidebar Ini Mau Saya Style Juga Caranya Kita Panggil Lalu Kelas Segebar Seperti Itu Si Debar Dua Saya Mau Style Si Debar Dua Saya Kasih Dia Overflow Gini Overflow Saya Mau Kasih Hidden Nanti Saya Jelaskan Fungsi Dari Overflow Hidden Bagaimana Tidak Ada Ngaruh Nanti Saya Jelaskan Di Akhir Oke Berikutnya Setelah Itu A Nya Mau Saya Kasih Warna Ya A Nya Saya Mau Kasih Warna Dia Misalnya Green Hijau Seperti Ini Kontrol S Simpan Kita Lihat Hasilnya Jadi Seperti Apa Dia Ini A Nanti Ini A Berubah Menjadi Barna Hijau Seperti Itu Oke Berikutnya Setelah Itu Kita Bikin Dia Hover Hover Itu Maksudnya Seperti Ini Ketika Mose Saya Mengarah Ketulisan Ini Kita Bisa Membuat Dia Menjadi Animasi Bisa Kita Jadikan Dia Animasi Ketika Mose Ini Mengarah Ketulisan Ini Misalnya Tulisannya Berubah Jadi Besar Atau Warnanya Berubah Jadi Kuning Seperti Itu Caranya Bagaimana Membuatnya Caranya Kita Panggil Dulu A Setelah Itu Titik 2 Ketikan Hover Seperti Ini Setelah Itu Kurung Buka Kurawal Kurung Tutup Kurawal Tulis Aja Misalnya Background Colour Saya Isi Misalnya Background Colour Putih Aja Seperti Ini Dan Transisinya Saya 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 Kasih Dia Transisinya 0,5 Second Nanti Saya Jelaskan Fungsinya Dan Animasinya Adalah Is Seperti Itu Contrl F Kita Lihat Hasilnya Ini Tidak Kelihatan Karena Kita Jangan Warna Putih Misalnya Saya Ganti Warnanya Warnanya Kalau Gini Reverse Tuh Ya Lihat Ketika Scroll Lihat Ketika Moss Saya Mengarah Ketulisan Nah Tuh Dia Berubah Warnanya Jadi Cara Kerja Dari Kode Ini Saya Jelaskan Sedikit Jadi Cara Kerja Dari Kode Ini A Hover Ketika A Kita Hover Hover Seperti Ini Ketika A Kita Hover Ubah Background Colour Menjadi Orang Dan Atur Pergerakannya Menjadi Lambat 0 Menjadi Agak Lambat Dijedah Sekitar 0,5 Ms Per detik Dan Gaya Animasinya Adalah Is Seperti Artinya Ketika A Hover Ubah Warnanya Menjadi Orang Per Perlambat Pergerakan Perubahan Warnanya Menjadi 0,5 Detik Per Second Dan Gaya Animasinya Is Seperti Itu Ya Inilah Fungsinya Nah Itu Ya Oke Berikutnya Setelah Itu Setelah Kita Member Hover Saya Momen Style Judul Kita Punya Judul Nah Ini Di Atas Jadi Judulnya Saya Mau Style Seperti Ini Judulnya Saya Bikin Pikin Dulu Ya Saya Panggil Dulu Titik Judul Seperti Ini Setelah Itu Saya Kasih Dia Lebarnya Itu 400 Pixel Begini Saya Kasih Tingginya Judul Itu 100 Pixel Begini Ya Lebar 400 Pixel Tinggi 100 Pixel Dan Saya Kasih Dia Background Warnanya Green Misalnya Seperti Itu Ya Kita Lihat Hasilnya Nah Ini Jadi Dia Memunculkan Warna Hijab Di Tengah Tengah Jadi Lebih Keren Seperti Itu Ya Saya Jelaskan Sintak Begini Saya Berkecil Dulu Biar Kita Bisa Sama Sama Mengerti Judul Panggil Judul Panggil Judul Judul Ini Jadi Panggil Judul Setelah Dipanggil Ubah Lebarnya Menjadi 400 Pixel Dan Tingginya 100 Pixel Dan Backword Berwarna Hijau Nah Seperti Itu Ya Cara Kerja Kodenya Ya Oke Berikutnya Saya Mau Menstiles Sidebar Ya Ini Sidebar Saya Mau Style Juga Ya Paggil Dulu Sidebar Sidebar Setelah Itu Kurukurawal Buka Kurukurawal Tutup Saya Mau Kasih Dia Lebarnya 50% Seperti Itu Ya Dan Tingginya Dia 700 Pixel Kali Ya Begitu Dan Background Color Sebenarnya Bukurawal Bukurawal Background Bukurawal Background Aja Saya Kasih Dia Warnanya Orange Ini Ya Untuk Sidebar Ya Control S Kita Lihat Hasilnya Ayah Ini Ya Dan Untuk Yang Hover Tadi Agar Kelihatan Kita Ubah Jadi Warna Putih Aja Untuk Yang Hover Tadi Kan Kita Kasih Orang Ya Kalau Dia Sama Orang Nggak Kelihatan Jadi Saya Ubah Dia Warna Putih White Salah Ya Nah Begini Ya Lihat Ketika Saya Refresh Ketika Saya Hover Aduh Ya Kelihatan Ya Seperti Itu Ya Oke Berikutnya Setelah Itu Setelah Ini Kita Mau Men Style Bentar Ya Jadi Judulnya Sudah Kita Style Ya Sidebar Sidebar Kita Kasih Dia Orang Ya Judul Kita Kasih Green Sidebar Kita Jadikan Posisinya Absolute Kita Naikkan Dia Satu Dimensi Nah Seperti Itu Ya Jadi Tulisannya Kelihatan Jadi 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 Istilahnya Sidebar Itu Kita Naikkan Dimensinya Lebih Ke Atas Tadi Kan Sebelum Kita Ya Sebelum Saya Sebelum Kita Kasih Posisi Absolute Saya Simpan Ya Saya Refresh Lagi Tuh Gambarnya Hilang Di bawah Karena Dia Ada Di bawah Ketutupan Nah Disini Jadi Kita Kasih Absolute Agar Dia Naik Ke Atas Seperti Itu Ya Posisinya Absolute Nah Seperti Itu Ya Oke Control F Lihat Hasilnya Nah Jadi Seperti Ini Ya Oke Berikutnya Saya Mau Style Lagi Sidebar Di Bawah Ya Ntar Saya Bikir Dulu Kita Panggil Lagi Kita Style Sidebar 2 Kita Juga Punya Sidebar 2 Sidebar 2 Jadi Saya Mau Kasih Dia Lebarnya Itu Sebesar 50% Begini Ya Titik Koma Dan Tingginya Saya Samakan 700 Pixel Titik Koma Background Ya Saya Kasih Dia Warna Blue Ini Warna Blue Background Terus Fruit White Nah Fruit Ini Untuk Memaksa Konten Berada Di Sebelah Kanan Seperti Itu Kontrol S Kita Lihat Hasilnya Belum Tersimpan Ya Fruit White Sidebar Width 50% Ya Kita Pelajari Dulu Sidebar 2 Width 50% 50% 700% 700% Ya 700 Pixel Lebarnya 50% Tingginya 700 Pixel Begitu Blue Dan Background Blue Blue Flood Floodnya White Ya Tapi Kenapa Tidak Muncul Coba Kita Lihat Dulu Salah Di mana Oh Ini Kita Tidak Memberi 2 Makanya Jadi Text Ini Tidak Bekerja Karena Disini Kita Panggil Sidebar 2 Sedangkan Di Kelas Ini Sidebar Pertama Sedangkan Ini Sidebar 2 Jadi Kita Cuma Tulis Sidebar Jadi Disini Tambah 2 Nah Seperti Itu Jadi Sama Namanya Sidebar 2 Ctrl S Simpan Dan Lihat Hasilnya Nah Ini Ya Dia Muncul Ya Ini Adalah Gambar Bagian Sebelah Kiri Ya Seperti Itu Ya Kan Ada Yang Salah Lagi Sebentar Saya Pelajari Dulu Ya Oke Berikutnya Setelah Itu Jadi Saya Jelaskan Dulu Sintas Seperti Apa Kerjanya Nah Ini Kita Kan Sidebar Duanya Kita Beri Lebar 50% Ya Berarti Dari Kanan Sini Kekiri Sini Itu 50% Lebarnya Dan Tingginya 700px Dari Atas Sini Ke Bawah Sini Berarti 700px Background Blue Biru Nah Ini Warna Biru Float Right Berada Di Sebelah Kanan Kali Ini Sebelah Kiri Seperti Itu Berikutnya Saya Memang Style Footer Kita Punya Footer Jadi Footer Saya Style Juga Saya Kasih Posisinya Itu Fix Fix Itu Agar Dia Diam Di bawah Agar Dia Kontennya Diam Ketika Halaman Website Kita Scroll Dia Tidak Tidak Ikut Scroll Dia Diam Saja Seperti Itu Posisi Dari Posisi Fit Itu Seperti Itu Cara Kerjanya Dan Saya Kasih Left 0 Agar Dia Tertarik Kiri Tertarik Kasih Dia Bottom Tertarik Juga Agar Dia Ketarik Kebawah Seperti Itu Saya Kasih Lebar 100% Agar Dia Memanjang Dari Kiri Ke Kanan Seperti Itu Dan Saya Kasih Dia Background Colour Brown Ini Saya Enter Dan Warna Tulisannya Warna Putih Tulisnya Warna Putih Ya Text Kita Taruh Di Tengah Tengah Text Line Aneh Bawah Text Line Center Kita Taruh Text Tengah Tengah Setelah Itu Hexnya Tingginya Tinggi Dari Footer 50 Pixel Begini Dan Line Hexnya Separuh Line Hexnya 25 Pixel Agar Tulisan Copyright Tadi Berada Di Tengah Tengah Coba Kita Lihat Hasil Nah Ini Saya Jelaskan Sedikit Kodenya Nanti Bawah Nah Ini Jadi Kita Panggil Footer Kita Punya Footer Di Bawah Nah Ini Sedangkan Ini Logo Copyright Nah Ini Kelas Footer Kita Panggil Kelas Footer Kita Posisikan Dia Vic Vic Itu Maksudnya Seperti Apa Nah Ketika Kita Scroll Begini Dia Mantap Aja Tidak Ikut Bergerak Nah Itu Vic Namanya Seperti Itu Nah Setelah Itu Kita Kasih Dia Left 0 Agar Dia Ketarik Dan Kita Kasih Lebarnya Width 100% Memanjang Dari Kiri Ke Kanan Background Colour Background Colour Tadi Warna Brown Coklat Background Colour Colour Putih Putih Itu Tulisan Ini Berubah Jadi Warna Putih Setelah Itu Text Line Center Tulisannya Tepat Berada Di Tengah Ini Hick 50 Pixel Tinggi Dari 50 Pixel Line Hick 25 Pixel Line Hick 25 Pixel Maksudnya Agar Tulisan Ini Benar Benar Berada Di Tengah Dibagi 2 Dari 50 Dibagi 2 Menjadi 25 Sehingga Tulisan Ini Berada Di Tengah Oke Sepertinya Lumayan Kodenya Masih Sedikit Tapi Hasilnya Udah Lumayan Ini Kalau Kita Kecilkan Dia Sudah Responsif Tuh Ya Coba Kita Buka Lumayan Tuh Ya Keren Dan Sekarang Coba Saya Buka Di Ini Udah Responsif Ketika Kita Buka Di Layar Kecil Misalnya Di HP Nah Ini Dia Sudah Menyesuaikan Dengan Layar Tidak Berantakan Seperti Itu Dan Coba Saya Tes Buka Di Ini Buka Di Mozilla Nah Lumayan Di Mozilla Juga Keren Tuh Udah Rapi Kita Sudah Mempunyai Judul Nah Ini Ada Yang Salah Ini Semestinya Tulisannya Berjalan Ini Kenapa Tidak Berjalan Coba Saya Cek Lagi Ya Salah Marki Ini Sebenarnya Membuat Tulisan Berjalan Ini Kenapa Tidak Berjalan Coba Kita Benahi Lagi Coba H1 Kita Buang Gini Kotor S Simpan Kita Lihat Lagi Hasil Ya Tidak Jalan Juga Dia Kecil Bahasa Satunya Kita Taruh Tengah Aja Gini Ya Dan Tutupnya Saya Pindahkan Ke Sini Peace Coba Yang Marki Ini Kita Pindahkan Ke Atas Sekali Ya Masih Tidak Mau Berjalan Ya Coba Kita Tutup Lagi Kita Tutup Websitenya Sebastinya Marki Itu Membuat Text Jadi Menjadi Berjalan Ya Dari Kiri Ke Kanan Ya Bergerak Ya Coba Saya Buka Lagi Menggunakan Google Ternyata Masih Tidak Mau Berjalan Juga Dia Coba Kita Tes Dia Taruh Nyatu Di Atas Coba Ya Kita Tes Taruh Dia Jangan Jangan Disini Coba Kita Taruh Dia Di Bawah Body Ini Coba Berfungsi Tidak Text Coba Kita Lihat Tidak 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 Berfungsi Juga Dan Kita Balikkan Lagi Ke Atas Dif Disini Tadi Pase Coba Kita Ulang Kita Ulang Ketik Kenapa Tidak Berjalan Tulisannya Sini Saya Buat Misalnya Tutup Marky Ya Gini Dan Tutupnya Saya Pindahkan Kesini Kotoran S Simpan Dan Kita Lihat Hasilnya Nah Tuh Baru Berjalan Keren Tuh Kodenya Baru Sedikit Tapi Hasilnya Sudah Lumayan Keren Kita Sudah Punya Kata Sambutan Yang Menampilkan Tulisan Berjalan Seperti Itu Dan Kenapa Tadi Tidak Berjalan Karena Marky E Kurang Satu Tadi Kita Tulis Seperti Ini E Kurang Satu Semestinya E Itu Dua Seperti Itu Jadi Dia Baru Berjalan Kita Refresh Tuh Keren Kita Sudah Membuat Judul Ini Atas Judul Ini Adalah Sidebar Bagian Kiri Yang Menampilkan Item Item Menu Facebook Youtube Twitter Dan Ini Adalah Gambar Gambar Yang Menjelaskan Website Kita Dan Yang Tengah Ini Yang Tulisan Berjalan Ini Adalah Sambutan Website Kita Dan Yang Dibawa Ini Adalah Copyright Hak Cipta Dari Website Kita Ini Ketika Kita Buka Di Handphone Juga Sudah Responsif Tuh Ya Jadi Tidak Berantakan Sudah Pas Tuh Ya Kata Sambutannya Pun Berjalan Dengan Normal Adalah Judul Oke Terima Kasih Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh